Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami tim UTDI TK2 akan mempresentasikan dari pengembangan pengatur sumber komper listrik berbasis IoT Yang pertama merupakan gambar pecat Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana sistem yang kami bangun dapat bekerja Alat ini bekerja jika modul SP32 dan rangkaian dimer di aliri listrik terkoneksi dengan jaringan nukal. Alat ini memiliki sumber tegangan yaitu yang didapatkan dari adaptor Jika saklar diaktifkan sistem akan bekerja dan modul SP32 akan mengirimkan sinyal PWM ke rangkaian dimer untuk mengatur suhu sesuai yang telah diinputkan oleh user melalui web server Kemudian sensor MAX6675 untuk membaca suhu plat heater sebagai alat pemanas yang terdapat pada komper listrik DAT yang didapatkan dari komper listrik akan dikirimkan ke web server untuk ditampilkan di klien Yang kedua ini merupakan gambar ESP32 yang digunakan dalam membuat web server serta komponen utama yang digunakan untuk mengirimkan sinyal PWM ke dimer sesuai data yang didapatkan dari web server Kemudian gambar yang ketiga yaitu rangkaian dimer data PWM yang didapatkan dimer akan mengatur suhu plat heater Selanjutnya gambar plat heater plat heater akan memanas sehingga memalaskan panci yang berada di atasnya Selanjutnya yaitu gambar MAX6675 yang merupakan sensor suhu yang ditanamkan dalam plat heater akan membaca suhu plat heater kemudian dikirimkan ke ESP32 untuk ditampilkan ke web server Yang terakhir yaitu gambar regulator Rangkaian regulator akan memberikan suplai energi ke ESP32 sensor suhu dan IC dimer Selanjutnya kita akan menonton video dari implementasi rangkaian Sekian tayangan video implementasi rangkaian pengembangan pengatur suhu komper listrik berbasis IoT dari tim kami UTDI TK2 kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh